Udia Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proses respirasi dan sirkulasi yang terjadi pada ikan nila Sebelumnya disini terdapat bahan dan objek utama untuk melangsungkan praktik pembedahan pada ikan Objek utamanya adalah ikan nila dengan family Ciculidae dan Genus Oriochromis dan Species Oriochromis Neoticus Untuk bagian ekor berada di sebelah kanan dan kepala ikan berada di sebelah kiri Untuk memulai pembedahan, dimulai dari bandingan dorsal hingga anus sampai ke obak bulung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Audio Jungle Selanjutnya proses pembedahan diusahakan untuk tidak mengenai atau merusak organ pada ikan Yang dilakukan dengan hati-hati Dan terlihat disini ikannya berjenis kelamin sempuan karena terdapat telur di dalamnya Sebelumnya disini saya akan menjelaskan apa itu pengertian respirasi dan sirkulasi Respirasi Respirasi merupakan proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi Untuk digunakan dalam menjalankan penuh hidup atau biasa kita kenal dengan pernafasan Kemudian ada sirkulasi Sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran sat-sat yang dibutuhkan tubuh dan sat-sat sisa metabolisme Proses pernafasan pada ikan dimulai saat air masuk ke rungga mulut atau turun kulis dalam keadaan insang tertutup Kemudian air yang masuk akan dikeluarkan melalui tutup insang atau turun kulit Insang terdiri dari lampung insang atau arkus branchialis yang bertulang Sebaris sisir insang dan dua baris filamen insang yang lembut Lampung insang berfungsi untuk menyatukan filamen Sisir insang berfungsi untuk menjaga benda keras yang dapat merosak filamen insang Filamen insang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida Setiap lembaran insang terdiri dari satu pasang filamen dan setiap filamen mengandung lamela Sistem sirkulasi pada jantung ikan Jantung ikan terdiri dari satu atrium, satu ventricel, dan sinus venusus Posisi jantung dalam tubuh ikan terletak di bagian poster luar lukung insang Di bagian depan runga badan dan di atas lapos Sistem sirkulasi pada ikan merupakan sistem sirkulasi tunggal Jantung ikan hanya terisi darah yang tidak mengandung oksigen Darah dari jantung dipompa mulut insang untuk diisi oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh terjejLast India tukar jantung Terjemahan Tidak Jantung Jantung Allah Tidak Yes Tidak Malaysia Kami praktikum dia lagi Salah Kami dari kolom 3 Eh salah Kami dari kolom 3 Praktikum anak StoWi dan Pistola Apasanya apa kan Anak StoWi Anak StoWi